Intro Let's go Hey Hey I get semua bergerak dong Ya dong pasti gerak Ya Go Get out of the room to move Go We got so much to do Go God is asking me and you Let's go All made disciples 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 Let's go All made disciples 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 Wow Ayo adik-adik tetap semangat dong, kita mau go buat Tuhan enggak? Go, we all can play a part, go, we better love our heart, go, no time wait, it's time to start Come on! Go, 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 we're gonna go, 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 go Go, 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 go Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat datang di seri iKids yang terbaru dalam Non-Avengers di seri ini kita akan belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan untuk orang lain dan membalas kejahatan dengan kebaikan waktu orang lain bersalah kepada kita kita itu menjadi marah dan ingin membahas dendam tapi kita belajar di tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mau mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan ayat hafalan untuk tema kali ini dalam Efesus pasal 4 ayat 32 Efesus pasal 4 ayat 32 ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3 Efesus pasal 4 ayat 32 tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni yuk kita ulangi ya Efesus pasal 4 ayat 32 tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu good job adik-adik nah cerita Alkitab kali ini diambil dari 1 Samuel ayat pasal 25 ayat 4 sampai 33 ceritanya tentang Daud Nabah dan Abigail nih gini loh ceritanya ya waktu itu ada seorang laki-laki di Maon yang punya perusahaan di Karmel orang itu kaya banget dan dia punya berapa coba 3.000 ekor domba kebayang gak 3.000 mbe 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 banyak banget ya dan 1.000 ekor kambing wuh kambing yang gitu yang ada tanduknya ada 1.000 tambah 3.000 jadi berapa ada 4.000 nah dia ada di Karmel pada pengguntingan bulu-bulu dombanya wah lagi gunting ini nama orang yang punya 3.000 dan 1.000 domba dan kambing itu namanya Nabah dan istrinya namanya Abigail nah Abigail itu istrinya ada seseorang yang bijak dan sangat cantik tapi yang namanya Nabah itu wuh orangnya kasar dan sangat jahat waktu ia apa didengar Daud di padang gurun bahwa Nabah sedang menggunting bulu-bulu dombanya nah Daud suruh 10 orang anak buahnya dan katanya kepada anak buahnya itu eh pergilah ke Karmel dan temuinlah Nabah tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau selamatlah keluargamu selamatlah segala yang ada padamu baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan penguntingan bulu domba adapun gembala-gambalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu pun yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel tanyakanlah kepada orang-orangmu mereka tentu akan memberitahukan kepadamu sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu bukankah kami ini datang pada hari raya berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu ketika orang-orang Daud sampai ke tempat Nabal berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti apa yang dikadakan Daud kepada anak buahnya itu dan mereka menanti tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu kata Nabal siapa itu Daud? siapakah anak Isa itu? pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya masakan aku mengambil rotiku air minumku hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya dari orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang tapi anak-anak buah Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka kasih tahu Daud sama yang seperti mereka Nabal katakan kepada mereka lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya kamu masing-masing sandanglah pedang siap berperang lalu mereka bawa pedangnya Daud sendiri pun membawa pedangnya lalu sesudah itu kira-kira 400 orang ikut Daud sedang 200 lagi menjaga barang-barang tapi waktu Abigail istri Nabal diberitahukan oleh salah seorang bujang yang katanya ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita tapi ia memaki-maki mereka padahal orang itu sangat baik kepada kami mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di dekat mereka waktu kami sedang di ladang mereka seperti padang tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami menggemalakan domba-domba di dekat mereka oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan datang kepada Tuhan kita dan seisi rumah kita dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia lalu dengan segera Ebigea mengambil 200 roti 2 buyung anggur 5 domba yang sudah diolah dimasak 5 sukat bertih gandum 100 buah kismis kue kismis dan 200 kue arak lalu diangkut dimuatlah semuanya ke atas ke ledai lalu berkata pada bujang bujangnya berjalanlah mendahului aku aku segera menyusul kamu tetapi nabal suaminya tidak diberitahunya ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya dan turun dengan terlindung oleh gunung tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya perempuan itu bertemu dengan mereka Daud tadinya telah berkata sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya ia membalas kebaikanku dengan kejahatan beginilah kiranya Allah menghukum Daud bahkan lebih lagi daripada itu jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya habis semua wah sangat marah Daud ketika Abigail melihat Daud ia turun dari keledainya langsung sudut menembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah ia sujud pada kaki Daud dan berkata aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini jangan kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang Dursila itu sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal namanya dan bebal orangnya tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh oleh sebab itu tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermasuk jahat terhadap tuanku oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biar diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini sebab pastilah Tuhan yang akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat terdapat padamu selama hidupmu jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan alamu tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku ingatlah kepada hambamu wah Daud waktu mendengar Abigail berkata itu Daud berkata terpujilah Tuhan ala Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini terpujilah kebijakanmu terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan haleluya kamu tau adek-adek Marvel baru aja menunjukkan film apa coba pasti tau kan Guardian of the Galaxy mereka adalah sekelompok grup superhero yang terjadi dari Starlord Rocket Groot Gamora dan Drax pasti semua tau ya nah ada juga yang oh siapa itu nama-namanya pasti ada yang jarang denger juga tuh bahkan kita mungkin akan terhera-hera kita kaget ya melihat seekor rakun bisa bawa senapan besar oh atau pohon yang bisa ngomong waduh tapi walaupun mereka tidak begitu terkenal mereka adalah sekelompok kecil yang menjaga galaksi ini dari ancaman gangguan para penjahat atau super villain ya mereka kecil tapi mereka memberikan dampak yang besar bagi galaksi yang besar ini sama seperti cerita akhir-akhir hari ini Abigail itu bukan siapa-siapa dia cuma istri dari Nabal tapi dia punya dampak yang besar bagi bangsa Israel sehingga tidak jadi berperang lawan Nabal waktu Daud datang menghampiri Nabal dengan oh kekesan dan keparahan pengen membahas dendam Abigail datang lebih dulu kepada Daud dan dengan apa pembicaraan yang halus tenang hasil meredahkan amarah Daud sehingga tidak jadi menyerang Nabal dan Abigail menjadi pembawa damai bagi Daud dan Nabal nah kita juga harus seperti itu ya Tuhan ingin kita menjadi pembawa damai seperti Abigail hari ini kita belajar dua hal supaya kita dapat menjadi pembawa kedamaian seperti Abigail satu always be a positive influence for others yaitu menjadi pembawa hal-hal yang baik positif untuk orang lain Abigail itu datang kepada Daud dan mengucapkan perkataan yang dapat meredakan amar Daud tenang dengan halus waktu seseorang dengan marah bagi marah-marah nih dia tidak bisa melakukan hal-hal yang baik tapi Abigail datang memberi perkataan positif sehingga Daud tidak melakukan hal yang buruk kepada Nabal waktu sampai Nabal meninggal Daud mengambil Abigail menjadi istrinya Daud tahu dia membutuhkan seseorang yang membawa perkataan positif yang ada untuk di sampingnya nah kita juga harus seperti itu ya kita juga menjadi orang-orang yang membawa pengaruh positif untuk orang-orang di sekitar kita juga kita gunakan mulut perkataan kita untuk mempengaruhi orang lain melakukan hal yang baik ketika orangnya ada yang marah-marah nih lagi bertengkar kita dapat mengingatkan mereka dan mengatakan apa yang baik supaya mereka tenang tidak menjadi marah lagi dan tidak bertengkar lagi nah yang kedua ask God for courage untuk menghadapi orang yang marah berarti kita harus apa? berani jadi kita minta Tuhan untuk keberanian ya untuk menjadi pembawa damai seperti Abigail kita perlu keberanian nah waktu itu Abigail datang kepada Daud yang lagi marah-marah itu sangat-sangat wah gimana ya takut ya resiko besar gitu ya kalau misalnya apalagi kalau Daud menjadi sangat marah lebih marah lagi dan Abigailnya ketemu Abigail yang merupakan istrinya Nabal waduh gimana ya tapi Abigail itu memiliki keberanian makanya Abigail berani untuk melakukannya gitu nah adik-adik untuk menghampiri orang yang marah untuk mendekati orang yang marah dan mengatakan apa yang benar tentunya harus kita harus berani untuk itu kita harus berdoa dan minta selalu keberanian dari Tuhan Tuhan akan menguatkan iman kita dan memberi keberanian kepada kita dan hikmat untuk berkatakan apa yang benar kepada orang yang lagi marah-marah itu dan bertengkar itu sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai nah kakak mau tanya siapa yang mau menjadi pembawa-pembawa damai seperti Abigail banyak-banyak ya semuanya angkat tangan wah oke semua mau ya yuk kita harus katakan bersama-sama dong satu dua tiga I want to influence people to be kind to others ulangi sekali lagi lebih keras satu dua tiga I want to influence people to be kind to others amin yes good job adik-adik nah adik-adik mari kita hantai Tuhan dan berdoa untuk mempunyai keberanian seperti Abigail ya yuk kita lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus disini kami berdoa Tuhan meminta keberanian untuk menjadi seperti seorang Abigail yang menjadi pembawa kedamaian bagi orang-orang sekitar kami yang sedang marah-marah sedang bertengkar ajar kami Tuhan mempunyai hikmat ketenangan kelemah lembutan untuk menghadapi teman-teman kami yang sedang marah-marah atau sedang bertengkar dan ajar kami juga untuk mempunyai keberanian seperti Abigail yang mau datang menjadi pembawa damai melerai orang-orang yang sedang bertengkar memberi kedamaian bagi orang-orang yang sedang marah-marah Tuhan supaya mereka yang marah-marah tidak berbuat sesuatu yang jahat tapi kami menjadi pembawa kedamaian pembawa kebaikan untuk mereka terima kasih Tuhan Yesus berkati adik-adik di rumah Tuhan yang sedang sakit Tuhan sembuhkan mereka Tuhan supaya mereka juga dapat kembali ke gereja bersama-sama memuji memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami disini terima kasih Tuhan Yesus dalam nama-Mu kami berdoa amin oke adik-adik sampai disini dulu pelajaran non-Avengers minggu ini kakak pamit dulu sampai jumpa minggu depan dengan lesson yang lebih seru lagi pastinya I kids yeay saatnya kita memberi persembahan teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara satu transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088 99 11 10 atas nama JKI Inspire Community Center 2 Electronic TV scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA UOB Permata Danamon OCBC NISP Maybank Mega SINARMAS SINARMAS NOBU KEB HANA Dan menggunakan aplikasi GoPay OVO DANA Sakuku Linkajah Timani dan BluePay Dan yang terakhir memberikan secara langsung Di kotak Persembahan di Lobby Gereja ISIS Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan memberkati 2 Korintus 9 Ayat 7 Tendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita